Memang gajinya kan lumayan, siap-siap lho, ini yang bakal terjadi, opsi-opsinya apa aja, ini kalau kita udah sadar, itu akan terjadi, nah kita harus punya plan B lah. Lanjut nih ya, Dengeng Perminyakan lanjut, masih membahas soal bukunya Pak Peter Wang, yang kemarin itu, bukunya masih berjudul Financial Survival for Oil and Gas Worker. Buat penonton yang baru gabung Dengeng Perminyakan, silahkan menonton chapter 1 dari buku ini di video kami sebelumnya. Yang sudah nonton, terima kasih. Apalagi kalau sudah subscribe, sudah like, dan sebagainya, terima kasih. Masih dengan saya, Heru, dan Anton, kami mencoba menjadi pendongeng di dunia perminyakan, tetapi dongeng yang menggunakan data yang publis dan data yang benar dan aden. Nah bukunya Peter Wang tentang Financial Survival ini salah satu buku yang tidak gampang dicari, karena jarang yang menulis tema seperti ini. Hari ini, dongeng perminyakan akan membahas bab empat dari buku ini tentang kehidupan mahasiswa yang diperminyakan. Hanya sedikit disclaimer, buku ini berdasarkan kehidupan mahasiswa di Amerika, tapi kami nanti dongeng perminyakan karena kami orang Indonesia, kami akan mencoba membawa idenya Pak Peter Wang tentang bagaimana mahasiswa perminyakan itu bisa mendapat atau bisa melakukan pengelolaan keuangan yang benar pada saat mahasiswa nanti di bagian belakang. Oke Anton, silahkan boleh dipaparkan dulu apa yang ditulis Pak Peter di bab empat itu. Jadi di bab empat itu, dia itu cerita tentang kehidupan mahasiswa. Kemarin kan udah dijelasin kan, kita itu memang gajinya lumayan. Tapi harus siap juga ngeliat si titik crossover itu dari moving average price 40 minggu, ada indikasi kalau harganya pesan naik itu bisa turun. Nah, kalau dilihat dari situ kebanyakan itu ketika harga minyak lagi naik, lalu suka diikutin sama asupan mahasiswa juga yang banyak. Oke, jadi begitu harga minyak naik, ada orang-orang yang berbodong-bodong kemudian masuk ke jurusan teknik perminyakan. Dan itu biasanya berapa lama jaraknya antara harga minyak naik dengan naiknya asupan mahasiswa baru di jurusan teknik perminyakan. Itu sekitar 2 tahun, 2 sampai 3 tahun. Ada juga paper SPI-nya yang mendukung di situ. Oke, nanti kita kasih link ya teman-teman kalau mau lihat chart-nya bagaimana naik turunnya harga minyak juga menentukan naik turunnya asupan jurusan teknik perminyakan di Amerika. Iya, terutama di Amerika. Nah, sayangnya kadang-kadang tuh ketika harga minyaknya jatuh, nah ini yang baru lulus tuh tiba-tiba waktu dia masuk kuliah kan dia wah senang masuk perminyakan kan. Tapi begitu lulus, harga jatuh, hiring kan freeze dari perusahaan. Jadi kebanyakan mereka itu kaget dan Pak Peter itu mau mencoba membuka wawasan mahasiswa gitu. Siap-siap lho, ini yang bakal terjadi. Opsi-opsinya apa aja. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Nah, kalau, sorry sebelum lanjut, kalau harga minyak turun, kemudian asupan jurusan teknik perminyakan juga turun dengan lagging yang sama ya. Iya. Itu artinya juga kelulusan juga naik turun juga ya. Berarti ya. Iya, iya. Asupan ke dunia kerja juga jadi naik turun. Betul, 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 betul. Nah, asupan dunia kerja jadi naik turun menyebabkan juga kompetisi jadi naik turun. Iya, iya. Kompetisi naik turun. Kadang banyak angkatan-angkatan kerja lulusan tahun tertentu banyak. Betul. Nah, itu lebih menguntungkan perusahaan tapi kurang menguntungkan pegawai. Pegawainya, iya. Tapi kalau pas asupan lulusan perminyakan sedikit karena tadi itu, itu lebih menguntungkan pegawai daripada. Iya. Betul. Oke, perusahaan. Oke, siap. Oke, kamu mengerti. Terus yang berikutnya? Nah, terus sih. Jadi sebagai mahasiswa itu, sebaiknya kalau kita sudah sadar itu akan terjadi, nah kita harus punya plan B lah. Kita siapin dulu plan B. Kalau misalnya masih mau di bidang perminyakan, kita harus juga siap-siap punya belajar untuk industri yang lain. Tapi bukan berarti betul-betul berbeda. Cari yang sesuai. Misalnya belajar communication gitu kan. Ada ilmu komunikasi. Lalu ada belajar ilmu drafting. Atau mungkin ilmu ekonomi dan keuangan juga bisa diperdalam. Jadi pada saat kita mahasiswa ya? Masih mahasiswa, iya. Makanya seandainya buku ini ada pada saat aku kuliah 30 tahun yang lalu. Sorry. Seandainya ada buku ini pada saat aku kuliah 30 tahun. Atau ada seseorang yang memberikan. Yang mengajarin. Mengajarin. Itulah kenapa Anton sama saya, teman-teman yang mendengarkan atau melihat ini, kenapa kita bikin dongeng perminyakan itu supaya generasi yang baru tahu ilmu ini. Atau buku ini. Jadi pada saat kuliah, plan B-nya itu adalah juga memberikan alternatif semacam kalau di Amerika disebutnya minor ya. Ya, minor. Minor subjek. Minor kuliah. Jadi kalau bisa dalamin misalnya kalau tidak jauh dari teknik perminyakan yang misalnya dalamin geologi eksplorasinya misalnya. Atau dalamin teknik geofisnya-nya sehingga pada saat lulus itu tidak melulu. Karena ingat di salah satu video dongeng perminyakan sebelumnya kita bilang bahwa yang namanya insinyur perminyakan itu skopnya cukup nis, cukup spesial. Spesial, betul. Nah ini mungkin yang diusulkan Pak Peter ini, jangan terlalu spesialis tapi agak melebar dikit lah. Dia juga bilang ini mas, bukan buat yang masih sekolah tapi juga yang sudah masuk ke dunia perminyakan. Tapi mungkin maaf kata ya, pekerja kasar gitu dia masuknya tuh dari langsung misalnya dari pelaut misalnya. Lalu dia kerja di kapal. Kalau di RIC tuh biasa kita bilang tuh rasteabout, apa rasteabout bahwa Indonesia-nya ya? Drilling crew. Drilling crew, ya. Drilling crew. Memang gajinya kan lumayan tuh. Nah sebaiknya tuh juga dipikirkan masa depan. Bisa ambil sertifikasi misalnya, sertifikasi pengelasan, sertifikasi inspeksi. Atau mungkin sekolah lagi gitu. Ambil D3, ambil S1. Jadi terus untuk multi skill, jadi makin-makin belajar. Oke, kalau yang ini aku punya pengalaman nih. Aku punya teman dulu di Duri. Beliau ini teman baik yang sangat pandai. Waktu saya ke Duri, waktu masih laceng, baru lulus S1 ITB itu. Beliau datang sebagai engineer assistant. Jadi sekolahnya masih D3 waktu itu. Kalau di Indonesia engineer assistant tuh sekolahnya D3. Nah waktu ITB, waktu itu menawarkan semacam kayak sekolah jarak jauh. Ini zaman sebelum online ya. Masih zaman sekolah jarak jauh. Ini universitas terbuka berarti? Ini universitas terbuka ya? Tapi dari ITB. Dari ITB dulu. Dari jurusan teknik perminyakan ITB menawarkan weekend school untuk profesional. Yang mau melengkapi dirinya dengan menjadi seorang sarjana teknik perminyakan. Nah beliau sekarang masih ada di Duri. Atau mungkin sudah di Rumbai di PHR sekarang. Dan beliau adalah seorang insinyur perminyakan. Jadi S1 teknik perminyakan. Itu berarti cocok sekali buku ini menggambarkan pengalaman yang pernah saya alami. Oke, oke. Terus anekdotnya itu si Pak Peter itu, dia waktu diberhentikan itu kan tiba-tiba. Nah kalau kilas balik, dia tuh sempat kerja di Amoko. Amoko tuh BP jaman dulu. Di BP juga sama kan. Siklus minyak naik turun kan. Jadi banyak tahun berapa? Tahun 86 apa? Tahun 90. Ada juga pemberhentian besar lah. Nah si orang-orang yang udah berhenti atau ambil paket gitu ya. Itu dia kasih saran, lu ambil MBA aja. Dan kebetulan Pak Peter itu suka sama yang namanya bidang finansial. Lalu bursa efek, harga salam dia suka. Jadi dia belajar itu, ambil itu. Wow, keren. Aplikatif sekali. Sampai sekarang pun masih aplikatif sekali. Karena naik turunnya harga minyak masih terus berlangsung. Sekarang gara-gara perang kemarin kita di posisi atas. Tetapi di masa depan bisa jadi naik turun. Betul, betul. Oke, itu yang kedua. Yang terakhir? Yang terakhir ini juga apa namanya. Seandainya, kebetulan kita orang Indonesia itu kebanyakan itu ada banyak orang tuanya itu pedagang misalnya. Atau dia punya usaha. Nah, gak ada salahnya kita mau juga belajar usaha sama orang tua kita. Karena skill perdagangan itu juga kan sales too. Itu juga sebetulnya mendukung. Pak, soalnya di dunia perminyakan ada yang namanya istilahnya technical sales engineer. Iya, iya. Di service company kan yang membantu oil company untuk mencari peralatan yang tepat dengan service yang baik dan harga yang pas kan. Betul, betul. Ada juga kan dan itu juga harus tahu tentang teknik perminyakannya. Karena kalau misalnya ini, aku mau jualan peker misalnya. Kan itu harus tahu teknik produksinya kan. Iya. Harganya dapat dari mana. Jualnya berapa. Mau iya kan. Semuanya harus tahu. Mau termasuk apa, rentang temperatur, rentang pressure yang kita pelajari. Betul, betul. Well performance-nya dan lain sebagainya. Oke, oke, siap. Oke, keren. Jadi harus percaya lah kalau harga minyak itu memang naik dan turun. Jadi kalau misalnya seandainya ada yang lulus tapi susah dapat kerja, jangan gampang putus asa. Bisa juga ambil sertifikasi atau ambil belajar lebih dalam. Nah yang menarik itu kalau seandainya ngambil keputusan untuk S2. Nah ini mas. Nah kalau S2 ini, kebanyakan kita kan mau keluar negeri dapat beasiswa gitu kan. Ini kalau dari bukunya Peter Wang itu, seandainya di Amerika, Eropa itu ada juga pinjaman. Oke, dari pemerintah. Dari pemerintah. Nah, kalau lihat dari bukunya Peter Wang, itu hati-hati. Dia tidak menyarankan untuk mengambil pinjaman gitu mas. Dan itu sekarang bisa divalidasi dengan adanya berita bahwa jumlah student loan, in term of amount, dari jumlah total student loan di Amerika itu, which is artinya student-student ini sebagai warga negara Amerika, hutang ke pemerintah, ya kan kan itu loan, hutang ke pemerintah. Jumlahnya itu ternyata sudah lebih besar dari hutang kartu kredit di Amerika. Sehingga menjadi beban pemerintah malah. Konsepnya dulunya mulia, tapi juga malah jadi salah satu konsep ekonomi yang paling jelek, kalau menurut Pak Peter ini. Jadi dihindari, harus dihindari. Dia bilang double jeopardy. Jadi seandainya kita sudah lulus, tidak dapat kerja, itu kan berarti bunga berbunga tuh. Jadi kita punya anggungan tuh makin berat. Tapi negatif, karena kita harus bayar. Harus bayar. Disarankan, gak usah panik. Lebih baik lulus terlambat. Karena misalnya kita gak ada finansial, kita sekolah setengah jalan, kita kerja dulu, ambil gap dulu, baru lanjut lagi. Lebih baik begitu. Karena seperti yang kita dongeng perminyakan cerita, ini buku, dan saya setuju sekali itu, pandangannya itu jangka panjang, 10 tahun ke atas. Jadi lebih baik kita korbanin 1-2 tahun, tapi dalam jangka watang 10-15 tahun kita dapat hasilnya. Oke, nanti kita bahas aplikasinya, ya aplikabilitinya ke mahasiswa Indonesia. Tetapi sebelum kita kesana, saya mau cerita juga bahwa saya pernah ketemu teman beberapa orang Amerika yang pada suatu hari ketika sama-sama bekerja, dia tiba-tiba bawa kue ke kantor. Aku tanya, ada event apa? Ini, kamu ulang tahun? Enggak. Aku mau merayakan bahwa aku sudah melunasi student loanku. Aduh, berapa lama? Aku tanya, aku tanya, berapa lama? Wah, malu aku. Kenapa? Seada 10-12 tahun. Buset. Jadi pada saat lulus, dia lulus itu karena student loan, jadi hidupnya dimulai dengan negatif. Betul kan? Karena dia meminjam. Minjam, ya. Terus dia dapat kerja, nah itu ini agak di luar yang tadi Anton bilang, beliau dapat kerja, kemudian dari karena bergaji, pemerintah yang memberikan pinjaman loan itu langsung ngambil, kan? Ya, ya. Dia nyicil pelan-pelan. Tapi yang namanya bekerja, seperti yang tadi kita bilang, kita kan naik-ada naik turunnya. Ya. Itu baru lunas, enggak tahu dia sekolah di daerah mana dan di sekolah S1 atau S2. Akhirnya dia berhasil melunasi. Saking lamanya dia ngutang, dia sampai merasa harus celebrate. Aku pernah ketemu. Ya, ya, ya. Seorang geofisisis, kalau enggak salah. Mungkin mahal ya, atau geologis. Pokoknya sekolah dunia perminyakan, kalau di sekolah in general di Amerika, di Amerika memang college lah, college cost di Amerika memang cukup mahal. Jadi kalau tidak sanggup ya, maaf, maaf. Cita-cita memang boleh tinggi. Tetapi harus juga mikir. Ya. Rentang panjangnya. Karena ada, memang ada. Dan aku pernah lihat dengan mata kepala sendiri, bapak atau ibu ini tuh, sampai selebrasi. Karena sudah melunasi. Nah, itu kan kita tidak mau begitu hidup, tahu? Oke. Oke, gitu. Terima kasih Anton yang pembahasannya soal bab empat di bukunya si Peter Weng. Pak Peter, iya. Tapi ya, intinya mas, apa namanya? Banyak sekali kan, test and money. Tadi teman mas di Duri juga ada. Temanku juga banyak. Memang kalau sudah bercita-cita di dunia perminyakan, mau berkarya, jangan patah semangat. Selalu ada jalan. Jadi kalau memang bayar sekolah mahal, bisa nyicil dari posisi paling bawah dulu. Tapi kita harus rajin nambah ilmu, nambah sertifikasi. Itu intinya ke situ. Jadi jangan. Jadi resilient juga satu. Iya, resilient. Resilient juga harus sabar. Sabar. Jadi harus at the level. Untung, aku kembali sangat beruntung pada saat itu masuk ITB dan di ITB, karena perguruan tinggi negeri, jadi biaya, waktu itu biaya tidak begitu tinggi. Oke. Nah, sekarang kita saatnya nih, sudah setelah kita memahami apa yang ditulis Pak Peter, kita coba diskusikan kalau kita bawa ke kondisi mahasiswa di Indonesia. Iya. Yang pertama aku mau sampaikan adalah, aku yakin teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa ITB sekarang lah ya, itu satu sudah disaring dari segi otak. karena SNPTN, SPM, yang UMPTN zaman aku dulu namanya si Penmaru, itu sudah terseleksi dengan ini. Plus yang kedua, terima kasih ke pemerintah Indonesia, ekonomi Indonesia kan sudah cukup maju dibandingkan waktu aku 30 tahun lalu. sehingga orang tua-orang tua mahasiswa yang ada sekarang, itu mampu untuk membayar uang sekolah ITB yang relatif murah dibandingkan negara-negara lain. Terutama dibandingkan Amerika, cukup relatif murah. Ditambah dengan budaya Indonesia yang sebagai orang tua, karena aku orang tua, anak yang sudah lulus dan sedang di universitas, aku bisa bilang dengan bangga bahwa budaya Indonesia itu adalah mencoba melakukan apapun untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Sampai S1. Sehingga disitulah letak bedanya tulisan Pak Peter tentang mahasiswa Amerika dengan mahasiswa Indonesia sekarang. Memang ada beberapa yang dari anak petani, anak abri dan polisi misalnya, yang saya pikir di Indonesia cukup banyak pilihan untuk mencari beasiswa, bukan loan. Itu bedanya. Di Indonesia tidak ada. Jadi pada saat anak-anak teknik permiyakan lulus, itu paling tidak nol awalnya. Mereka tidak negatif. Tidak negatif. Bahkan kadang-kadang masih ada tabungan dari orang tua misalnya untuk memulai hidup, bekerja di dunia permiyakan. Itu yang pertama tentang itu. Jadi jelas-jelas soal resilien, kita harus bilang sama adik-adik yang di mahasiswa teknik permiyakan, dongeng permiyakan yakin bahwa kalian itu beruntung dan pasti bisa. Untuk masuk dan karena tidak ada beban tadi itu. Tidak ada beban. Jangan dilupakan, tetap harus resilien. Tetap harus, apa bahasa Indonesia? Ulet. Ulet, tahan banting. Ulet, tahan banting. Betul, itu dia, tahan banting. Dengan memahami bahwa tadi itu, naik turun tetap siklik, seasonal tadi itu. Ya. Oke. Apalagi kere-kere yang bisa disampaikan ke mahasiswa di Indonesia, Anton? Selalu pikir, ini tuh maraton. Jadi kesuksesan itu maraton, Mas. Oke. Jadi kalau anggap kalau kita lari maraton, pertama kali lari maraton itu pasti ada jalannya. Iya kan? Iya. Ada lari maraton. Nah, kuliah juga sama. Memang kadang-kadang kalau kita bicara finansial, tiba-tiba kita macet nih finansialnya. Ya. Mungkin orang tuanya juga dari migas misalnya kan. Selalu orang tuanya amit-amit lah kalau orang tuanya kena PHK juga. Kita bisa, jangan dipaksa orang tuanya untuk ambil pinjaman. Kita boleh. Tuh. Bisa libur dulu atau bisa cari beasiswa lain atau bisa cari kerja lain dulu. Yang penting kalau harus bisa ketika lulus, no. Startnya no. Jangan negatif. Jangan negatif. Oke. Itu mungkin perlu dibicarakan dengan institusi kayak di ITB gitu ya. Aku nggak tahu zaman sekarang apakah boleh ngambil semester gap atau gap year atau gap semester gitu. Zaman ku boleh. Zaman ku masih boleh. Bayar SPP aja nggak salah. Tengah harga apa. Oke. Untuk plan B, kan yang tadi ngambil minor itu kan. Pak Peter itu, ini aku setuju sekali sih. Dia bilang tuh, ambil jangan karena terpaksa. Jadi kita misalnya fokus ke teknik perminyakan. Tapi kita mau ambil kursus tambahan nih. Oke. Jangan dipaksakan sesuatu yang kalian nggak suka. Oke. Jadi harus yang sesuatu yang kalian suka. Oke. Misalnya ya, kayak aku ya. Aku jujur aja aku suka fotografi dulu waktu kuliah. Jadi aku sebenarnya nggak diajarin Pak Peter. Cuman aku pengen aja belajar fotografi. Nah, ketika aku kerja, itu skill fotografi itu malah jadi penting. Karena ketika aku tulis laporan, bosku tuh bilang kayak tadi ya, peker fail. Lalu aku lagi foto slipnya itu, karena aku tahu fotografi, aku tahu komposisi fotonya gimana. Soalnya kalau kita ngambil fotonya, angle-nya miring, ntar si barangnya juga miring kan. Sama nggak kelihatan. Nggak kelihatan lagi kan. Masalahnya apa gitu. Nanti jadi tambah pusat, tambah kecil. Nah, aku nggak sadar. Tapi... Ide bagus itu. Ternyata, oh, itu juga skill yang nggak begitu berhubungan. Tapi aku tekunin aja gitu kan. Nah, banyak contoh-contohnya sih. Iya, kalau boleh dongeng perminyakan usul untuk mengambil yang additional skill tadi. Mungkin dibatasi hanya dua atau tiga saja sih ya. Jadi jangan banyak ambil 10 skill sampai lupa lagi teknik perminyakannya. Betul, betul. Karena semua orang punya waktu 24 jam sehari. Sama seperti semua orang. Jadi benar-benar dipilih atau dipikirkan yang mana yang menjadi passionnya. Tapi juga yang mana mendukung untuk menjadi insul perminyakan yang lebih ulek, lebih tahan panting. Oke, apalagi yang bisa diaplikasikan dari bukunya Pak Peter ke mahasiswa Indonesia? Oh, banyak Mas. Tapi untuk itu nanti kita mungkin di video selanjutnya. Siap. Oh, siap. Aku, kita dongeng perminyakan belum tahu nih reaksi dari kawan-kawan semua. Masih penasaran nggak? Oke, oke. Oke, kalau ada yang penasaran, segera. Di mana Tuan letaknya, Tuan? Di atas sekarang? Di subscribe. Subscribe di atas. Like. Notifikasi. Share. Tapi yang kali ini, dongeng perminyakan minta untuk di komen. Di komenin. Di komenin. Terutama teman-teman mahasiswa. Iya. Siapa tahu dongeng perminyakan bisa menjadi forum. Iya. Untuk saling menguatkan, saling berbagi. Betul. Saling berbagi informasi. Siapa tahu aku dan Anton bisa membantu. Iya. Tapi sekejah kan? Kita memang membutuhkan teman-teman mahasiswa untuk... Kalau aku lagi membimbing mahasiswa teknik perminyakan, kembali lewat IATMI ya. Jadi yang belum tahu IATMI, IATMI adalah Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia. Kami memberikan layanan jasa gratis berbagi ilmu dalam bentuk kerja praktek dan tugas akhir online. Nah, saya kebetulan kemarin baru, atau aku baru selesai membimbing empat orang mahasiswa. Yang saya sampaikan ke mereka adalah, tolong serius dalam belajar menjadi seorang isi perminyakan, tapi cepat lulus. Karena kami di dunia perminyakan membutuhkan darah-darah muda yang segera dan baru untuk menghadapi masa depan yang kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Video sebelumnya, iya, iya, betul. Soal bagaimana masa depan, jurusan dari perminyakan itu masih cerah sekali. Oke, oke. Siap? Oke. Keren, Ton, keren. Mari kita lanjutkan dongeng kita dengan video yang berikutnya. Masih akan membahas soal bukunya Pak Peter. Masih soal finansial bagaimana kita survive. Yang pasti kita hari ini sudah menyampaikan ke teman-teman mahasiswa. Bagaimana melakukan persiapan dini. Persiapan dini. Terutama di bidang perminyakan pada saat kita sedang kuliah. Betul. Karena suatu saat, maraton tadi menghasilkan berkat yang banyak lah. Oke. Oke. Siap. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di dunia perminyakan berikutnya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati